Iya, saya dengan Pak Asanani, dulu sama-sama kita prajurit ya, kita dulu pernah saling berhadapan, bertempur ya, tetapi sekarang kita sudah menjadi sahabat. Mengapa? Karena kita dua-dua berorientasi untuk kepentingan negara, kepentingan rakyat, kedua bangsa. Maka saya sungguh sangat heran kalau dalam satu negara ada orang saling berselisih, saling bermusuhan, saling benci, saya kira tidak tepat. Kita berbeda bangsa, berbeda negara, tapi bisa bersahabat karena kita care. Kita betul-betul sangat peduli kepada nasib rakyat dan perdamaian kedua bangsa. Ini saya setuju, saya setuju sekali. Kadang-kadang kita waste time untuk berselisih antara kita di suatu negara. Sekarang-kadang kita di Indonesia, kita berkumpulkan dengan satu referensis besar sekali di dunia. Kita berkumpulkan, krapa, bagimana. Mereka berkumpulkan kami dan mereka ingin tahu bagaimana. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh real. That is why dengan Indonesia kita semua akan umpah bersatu damai. Supaya juga ekspor damai. Kita lihat, kita di dunia ini sudah hancur sekali. Dan dari sini kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Antara kita dan bisa mencari suatu poin untuk membentuk new order. Hari ini kita juga sedang berbicara masalah menyelesaikan perbatasan dengan cara-cara yang terhormat, cara damai, yang tidak kita emosional. Dan saya kira itu sikap-sikap persahabatan. Maka saya kira dalam satu negara juga saya kira kita mencontoh seperti ini. Terima kasih Pak Saran. Terima kasih.